Hai guys, kembali lagi di Sisvita Jadi kali ini aku mau update soal jadwal dari Pimew di bulan Juni ini So, kalau kalian siap, check it out Oke guys, jadi sebelum aku update soal jadwalnya Pimew Disini aku mau bahas sesuatu untuk kalian Yang mana mungkin kalian ini penasaran gitu Soal biodata dari sosial medianya Pimew Seperti di Instagram dan juga Twitter Yang mana mungkin kalian belum ada yang sadar gitu kan Kalau bio-nya itu ternyata udah diubah Jadi kan kalau dulunya ini kita bakalan lihat tuh Beberapa emoji yang ada di bio tersebut Seperti ada emoji bulan, bintang, matahari Dan bahkan emoji bumi gitu kan Tapi sekarang kalau kalian cek lagi Itu emoji-nya udah nggak ada di sana Alias udah diubah gitu ya guys Nah sebenarnya sih Pimew belum pernah sih bahas soal ini Dan emang para reporter juga nggak nanyain gitu Tapi aku rasa ini tuh cuma sebuah perubahan aja gitu Untuk proyeknya gitu ya guys Karena waktu itu, waktu Pimew lagi pasang emoji tersebut di bio-nya Emang waktu itu Pimew lagi fokus gitu dalam mempromosikan beberapa single-nya Dan mungkin aja beberapa dari single-nya Pimew itu ya berkaitan dengan emoji-emoji yang dia simpan di bio-nya tersebut Jadi ya Pimew pasang di sana gitu Tapi karena sekarang ya kita tahu kalau Pimew ini udah fokus dengan proyek lainnya Khususnya dalam karir acting Jadi Pimew ubah lah ya bio-nya untuk Ya maksudnya kan masa promosinya udah berakhir gitu untuk single-nya Jadi ya dia ubah gitu ya guys Jadi ya perubahan biasa aja gitu Kalian nggak perlu khawatir gitu kan ya Nah oke lah guys Jadi selanjutnya kita bahas jadwal dari Pimew Jadi setelah jadwal Pimew di Itali itu MCM Nah Pimew ini kembali kita hilang dan mulai melakukan jadwalnya yang lain Lalu kemudian di tanggal 21 Juni kemarin Dari update Instagramnya Pimew sendiri Sepertinya Pimew ini lagi pergi jalan-jalan gitu ya guys Bareng Pidavika dan juga Pilili Dan mereka kayak kelihatan pergi untuk melukis bareng gitu ya guys Dan kelihatannya mereka ini kayak have fun gitu di sana Dan senang banget gitu ya Kalau Pimew ini bisa menghabiskan waktunya gitu Dengan orang-orang yang dia sayang Terus udah kayak jadi bestie banget gitu ya guys Seperti Pidavika dan juga Pilili Setelah itu update selanjutnya kita dapat video dari Pimew yang mana di sana Pimew mengumumkan kalau dia ini bakalan datang ke Jepang di bulan Agustus nanti Untuk mengadakan fan meeting ketiganya di sana OMG Jadi stay tune ya guys untuk info lebih detail lagi untuk info yang satu ini Atau kalian bisa tinggal klik link di bawah untuk follow akun Supasi Channel Untuk info yang lebih detail Selamat menikmati Hati-hati Nihong Nho Fan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!